Hai ya sekalian unboxing ya jadi sekalian unboxing ini Oh iya di dalam jadi sekalian unboxing balancernya ya dan ini ini terpisah ya nih strapnya bukan Google itu terpisah enggak dari balancer dengan sering cuma ini doang sih balancer tabel sama manual ya ini manualnya bahasa Inggris semua ini balancernya lumayan ringan ya itu doang sih ada tiga lampu ya lampunya 123 jadi karena ini bisa support dua sel dan tiga sel ya baterainya kalau dua sel berarti ini 2s ya baterai ada dua es nanti yang nyalanya cuma dua ini kalau 33 es berarti ini bakal nyala tiga-tiganya buat ngecas Oh jadi 800 miliampere untuk satu selnya satu es jadi 2s beti 1600 miliampere yang 1,6 ampere nah ini ya ini itu baterainya baterai 2s yang 2800 mAh ya jadi biar main itu lebih lama lagi biar lebih mantep lagi karena yang bawaannya yang aslinya itu cuma 1600 itu kecil banget makanya gue beli yang 2800 biar mantep gue belinya itu dari Onbo di Tokopedia Onbo officialnya borabang sih baterai 2s itu banyak ya baterainya tuh Onbo ya jadi pas beli baterai Onbo ini udah langsung di itu harus langsung beli konektornya ya jadi kalau beli baterainya doang tuh nggak ada konektor harus beli terpisah cuma nambah 100 rupiah kok borabang nah ini ya tuh 2800 ada apa lagi ya oh dapet stikernya ternyata bro onbo oke lalu ada buku apa gimana ya kayaknya mas ada begini ya ya penggunaan dari penyimpanan ya cara ngecasnya dimana oke jadi nanti gue bakal cas dulu ini lalu gue pasang disini biar mantep beli tapi sebelum itu gue mau coba ngecas aduk lagi alzan ya gue skip dulu ya sambil gue siap-siap buat ngecas si ininya pakai beletzer yang IMAX RC B3K abis itu 4x2 ya enak abis itu abis itu abis itu abis itu abis itu abis itu selamat menikmati oke bro kita lanjut ya dan disini charger balancernya gue colokin dulu kesini nah itu bakal warna hijau ya tapi ada klip-klip merah karena disini gak dipasangin baterai ya jadi ini bisa pakai 2S atau 3S dan gak bisa ngecas bareng-bareng ya harus satu-satu di buku manualnya sudah dijelasin jadi ini kalau gak dipasang baterai bakal warna hijau semua dan kalau pasangin baterai ini 2S ya ini bakal ngecas sel 1 dan sel 2 ya ngecas warna merah kalau udah penuh nanti bakal hijau lagi kayak yang tadi oke jadi ini bakal gue cas dulu sampai penuh kalau udah penuh nanti gue bakal ganti RC2 itu yang itu pakai baterai yang ini biar mainnya lebih lama oke jadi sekarang langsung ke mobilnya lagi sebelum mulai videonya jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya biar gak ketinggalan video-video yang baru dari Ani Gato selamat menikmati Terima kasih.